Halo teman-teman, disini aku pengen jelasin ke kalian tentang uang, bank, inflasi, dan kebijakan moneter itu hubungannya seperti apa ya Nah yuk kita mulai langsung aja Disini nih, uang itu sebenarnya kan lebih kepada alat tukar yang bisa diterima secara umum Kalau sebelumnya nih, kan jaman-jaman dulu itu lebih kepada barter ya Jadi misalnya aku punya sayuran nih, terus yang lain punya bawang atau juga punya misalnya buah-buahan gitu ya Nah itu bisa barter gitu, jadi aku kasih sayuranku, mereka kasih aku buah-buahan mereka, kayak gitu Tapi disini nih, sekarang muncul yang namanya alat tukarnya itu berupa uang, gitu teman-teman Nah, menurut bapak Prof. J.M. Fairwin Stewart, di dalam sebuah bukunya nih yang berjudul Bank Politik Itu lebih kepada bank itu adalah suatu badan usaha nih Badan usaha, tujuannya apa sih? Tujuannya itu lebih kepada memberi kredit Gitu, kredit itu lebih kepada kita secara simplenya itu memberikan hutang kepada orang Jadi orang berhutang kepada kita, kita punya uang, kita berikan hutang kepada mereka Kita kasih uangnya, nanti mereka ambil duit dari kita, kita per bulan atau per setengah tahun Ada interest yang harus mereka bayar ke kita Gitu teman-teman Nah, mereka bisa pinjam juga nih berupa uang Atau juga mereka bisa misalnya mau cici rumah Bisa menggunakan kredit itu dari bank Biasanya Gitu teman-teman Tapi bank juga nih Nih Dia tuh juga Sebagai gini Uang kertas, dia mengedarkan Mengedarkan uang kertas dan juga uang gira Gitu teman-teman Nah, fungsi uang tuh sebenarnya apa sih? Fungsi asli sama fungsi turunan ya Yang pertama, kalau fungsi aslinya itu lebih kepada alat tukar Itu pasti dong ya teman-teman Karena kan uang itu sebelumnya barter Tapi sekarang lebih kepada alat tukar Gitu Untuk membayar barang-barang yang kita inginkan Lalu kedua adalah Sebagai satuan hitung Misalkan Aku mau beli satu buku Harga buku itu Rp3.000 Oke Jadi ya Aku kasih uangku Rp3.000 Dan aku dapat bukunya Gitu teman-teman Kalau misalnya beli dua Berarti Rp6.000 Gitu Jadi bukunya dapat dua Nih Kalau yang tadi ngomongin yang fungsi aslinya Kalau fungsi turunannya lebih kepada alat pembayaran nih Kita kalau misalnya Mau beli kopi Kita akan bayar pakai uang itu Gitu teman-teman Nah ini juga bisa jadi pendorong kegiatan ekonomi Entah itu kita misalnya mau Bikin usaha Atau juga kita misalnya mau buat sesuatu Nah ini lebih kepada pendorong kegiatan ekonomi kita Misalnya untuk dapatin profit juga Gitu Nah tadi ngomongin soal fungsi uang Disini aku bakal jelasin ke kalian tentang fungsi dari bank Oke Tentukan bank itu untuk menyimpan Oke menyimpan Menyimpan apa sih? Simpanan giro Pasti dong ya Simpanan deposito Biasanya itu jangka panjang ya teman-teman Sekitar biasanya rata-rata 5-10 tahun tuh Kalau deposito Simpanan sertifikat Sertifikat rumah Tanah dan sebagainya Dan juga ada nih Ini paling simpel Dan paling sering dilakukan Yaitu tabungan Gitu Kita bisa mengambilnya sewaktu-waktu gitu Walaupun dengan interest yang pasti kecil Oke teman-teman Inflasi nih Kalau ngomongin soal inflasi Apa yang terpikirkan di otak kalian pertama kali? Peningkatan Bener banget Peningkatan apa? Harga-harga Secara terus menerus Oke Continue Berkaitan dengan apa sih? Tentu kalau ngomongin inflasi Pasti berkaitan dengan Mekanisme pasar itu dong Oke Jadi sebenarnya itu bisa beberapa faktor nih teman-teman Salah satunya adalah konsumsi masyarakat tuh Yang semakin meningkat nih Mereka Mau barang permintaan mereka semakin tinggi Gitu Berlebihnya likuiditas di pasar nih teman-teman Oke Jadi bisa micu juga nih konsumsi Atau juga spekulasi Sampai juga nih bisa termasuk Ketidak lancaran distribusi barang Jadi misalnya tiba-tiba terhambat Gitu kan Misalnya dari Jakarta Kita mau distribusi barang coklat Misalnya ke daerah Nusa Tenggara Timur Tapi distribusinya biasanya Satu kontainer itu bisa dalam waktu 3 hari Tapi tiba-tiba satu kontainer itu bisa sampai 6 hari, 7 hari Pasti itu kan akan mengalami peningkatan inflasi Oke Lalu juga nih Tadi kau ngomongin inflasi peningkatan Gimana sih caranya sebenarnya mengatasi masalah inflasi itu? Yang pertama itu sebenarnya kamu harus tahu dulu nih Kenapa sih bisa terjadi inflasi? Oke Kalau kamu gak tahu masalahnya apa Bisa terjadi inflasi Gimana kamu mau menyelesaikan itu? Terus juga nih Inflasi itu sebenarnya gak cuma berhubungan dengan jumlah uang ya Yang beredar Tapi juga Berhubungan nih Dengan jumlah barang dan jasa yang ada di Masyarakat itu Gitu teman-teman Jadi sebenarnya Buat ngatasi inflasi itu Butuh yang namanya kebijakan nih Yang tepat ya Jadi pengaturan-pengaturan yang benar-benar bisa Mengarahkan Gitu Jangan cuma sekedar mengatur aja Tapi Tidak tepat Gitu teman-teman Yang pertama adalah kebijakan moneter Lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal Dan yang ketiga adalah kebijakan lainnya Oke kita mulai langsung Di kebijakan moneter Ngomongin moneter Itu berarti pemerintah Pemerintah ngapain? Pemerintah mengatur Keuangan moneter Keuangan Buat apa sih? Biar tetap stabil keuangannya Keuangan negara tetap stabil Oke Nah Yang kedua adalah Kebijakan fiskal Fiskal berarti lebih ke arah Apa nih? Penerimaan dan pengeluaran Kalau tadi moneter itu Lebih kepada keuangannya Kalau fiskal itu lebih kepada Penerimaan dan pengeluaran pemerintah Itu apa aja sih? Gitu teman-teman Ini tentu bisa Mempengaruhi tingkat inflasi ya Nah Kebijakan fiskal itu Antara lain sebagai berikut Tuh Disini Salah satunya adalah Kebijakan fiskal itu Contohnya Pengelolaan Anggaran Pemerintah Atau juga APBD-nya Gitu Kalian kelola Oke Jadi kan misalnya Ada pendapatan-pendapatan pajak Kita harus mengelola juga nih Kebijakan-kebijakan Mana sih yang Boleh kita keluarkan Mana sih yang kita Tidak boleh keluarkan Untuk biaya-biaya tertentu Gitu teman-teman Terus juga nih Kebijakan lainnya nih Kalau kebijakan lainnya Lebih kepada Memperbaiki dampaknya dong Oke Jadi inflasi itu gimana sih? Gitu Pemerintah kan sebenarnya Menentapkan Moneter dan fiskal Tapi juga kan Pasti Pemerintah itu punya Cara lain Nah cara lain Mengendalikan inflasi Adalah sebagai berikut Adalah dengan Meningkatkan produksi Dan menambah Jumlah barang Yang ada di pasar Gitu Teman-teman Nah teman-teman Terima kasih banyak ya Karena kalian telah Mendengarkan presentasi saya Hari ini Semoga dapat Bermanfaat Bagi kalian semua Live motto kita Hari ini adalah Success is assured When a person fears The pain Of regret More than the pain Of the process Thank you very much And God bless you Bye-bye 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 Bye-bye